Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok sistem pakar yang mendiaiktenosa penyakit pada tanaman sawi. Kelompok kami terdiri dari Roalino Andra R, kemudian Mas Ginan Cerdui Cahyo, kemudian Mas Redem Dusruli S, terus yang keempat Andra Rizka Pramudia, terus yang kelima Muhammad Najwar Marusi, saya sendiri. Kami dari kelas 20-S1-SI Transform, dosen pengamu kami Ibu Sumarni, arti MCS. Oke, yang kedua presentasi akan diambil oleh Mas Ginan Cerdui Cahyo, dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan data gejala. Kode gejala G01 menjelaskan permukaan daun akan rusak, permukaan daun akan rusak, G02 daun berlubang dan tidak rata, G03 daun mengering, G04 akar tanaman rusak, G05 tanaman menjadi layu, G06 tanaman menguning dan mati, G07 daun menguning, G08 daun berlubang dan tidak beraturan, G09 terdapat bercak kuning hingga kecoklatan, G010 akar mulai membusuk, G011 akar tanaman kering, G012 tanaman mati tiba-tiba, G013 daun mulai layu dan mati. Selanjutnya dilaskan oleh Mas Najwa. Kemudian data penyakit dari sistem pakar gejosa tanaman sawi tersebut, diisi pertama pada penyakit, G01 jenis penyakitnya ular rusak daun, yang kedua G02 jenis penyakitnya ular tanah, pada penyakit yang ketiga, G03 ular rayak, G04 bercak daun, kemudian pada penyakit G05 bersyuk alternatif, kemudian dilanjutkan rurul yang dibuat oleh Mas Nino. Nomor 1, if G01 sama dengan permukaan daun akan rusak, dan G02 daun berlubang dan tidak rata, dan G03 daun mengering, dan P01 yaitu penyakit ular rusak daun. kedua, if G04 sama dengan akar tanaman rusak, dan G05 tanaman menjadi layu, dan G06 sama dengan tanaman menguning dan mati, dan P02 yaitu penyakit ular tanah. Ketiga, if G07 sama dengan daun menguning, dan G08 daun berlubang dan tidak beraturan, dan P03 sama dengan penyakit ular rayak. 4, if G09 terdapat bercak kuning, sehingga kecoklatan, dan if G13 sama dengan daun mulai layu dan mati, dan P04 sama dengan penyakit bercak daun. 5, if G10 akan mulai membusuk, dan G11 sama dengan akar tanaman kering, dan G12 tanaman mati tiba-tiba, dan P05 sama dengan penyakit busuk alternaria. Selanjutnya, gambaran umum akan dilanjutkan oleh saudara Ruli. Gambaran umum, aplikasi yang dibuat oleh kelompok kami adalah membuat sistem pakar diagnosa penyakit tanaman sali berbasis website. di mana pengguna masuk ke menu pertama web system, kemudian memilih gejala pada tanaman sali. Kemudian pengguna klik di tombol cek diagnosa untuk mengetahui gejala penyakit dari tanaman sali tersebut. Selanjutnya, untuk demo program akan dilanjutkan sama saudara Anda. Oke, terima kasih Mas Ruli. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ruli tentang cara penggunaan dari sistem yang kita buat ini. Jadi, sistem yang kita buat ini adalah sistem diagnosa penyakit tanaman sali. Untuk journey-nya adalah ketika user membuka websitenya, itu akan langsung dihadapkan dengan list-list gejala yang mungkin nanti akan muncul di tumbuhan sali tersebut. Nah, di sini ada beberapa list gejala, ada 13 gejala yang sudah kita kumpulkan. Di antaranya yang tadi sudah dibacakan sama Mas Ginanjar. Nah, untuk uji coba sistemnya itu kita akan uji coba kemudian. Tadi ada role yang mengatakan bahwa jika G1 dan G2 dan G3 ketika diklik maka muncul penyakit. Nah, kita akan coba. Nah, ketika kita sudah memilih list-list dari gejalanya ini, kemudian kita akan klik cek diagnosa. Nah, ketika sudah diklik cek diagnosa itu nanti hasilnya akan muncul gejalanya yang kita sudah cek tadi. Jadi, gejalanya permukaan daun akan rusak, kemudian daun berlubang dan tidak rata, kemudian daun mengering. Nah, itu penyakitnya adalah ulat perusahaan daun. Penyebabnya ulat dan pencegahan sama nama obat, sama solusinya kemudian akan keluar. Nah, gimana kalau misalnya kita masukkan gejala-gejala yang tidak sesuai. Misalnya, kita isikan 1 5, 6 Nah, kita cek diagnosa. Nah, nanti akan muncul pesan bahwa penyakit tidak ditemukan dari gejala-gejala yang sudah dipilih. Kemudian untuk listing coding-nya Nah, berikut ini adalah coding dari sistem diagnosa tadi. Jadi, ini adalah yang menunjukkan bahwa gimana program ini berjalan. Untuk yang pertama adalah dia select database. semua database, semua database, artinya database penyakit, terus database gejala, pencegahan sama solusi itu di get semua. Kemudian from, from ini artinya dari nama tabelnya apa, dari tabel pencegahan, penyakit, solusi, dan rule atau rule-nya. Kemudian where artinya ini adalah pengkondisian where ketika rule atau rule maka artinya penyakitnya kemudian sama dengan penyakit kodi, kodi penyakitnya sama. Dan pencegahan, kodi pencegahan itu sama dengan kodi penyakit, kemudian begitu juga dengan solusi. Kemudian yang paling penting adalah rule jika-nya. Maksudnya rule jika ini adalah rule dari list gejalanya. Kenapa? Ini diisi dolar AA, artinya ini dia nge-get dari variable AA. AA ini maksudnya sudah didefinisikan di atas ini. Nah ini ya. Nah ini ini adalah variable yang memuat data solusi data gejala yang kita masukkan tadi. Karena data yang kita masukkan tadi itu berupa array, maka kita pecah dulu array tersebut menjadi satu-satu itu juga bisa dibaca oleh query yang kita buat. Nah kalau misalnya data ini ditemukan, kemudian akan ditampilkan. Nah kalau misalnya tidak ditemukan artinya SKL sama dengan 0, itu muncul yang notifnya tadi bahwa tidak ditemukan penyakit tanaman dengan gejala tersebut, silahkan cek daftar penyakit. Kemudian mungkin itu saja untuk demo program sekaligus penunjukkan listing kodinya, mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Najwa untuk ditutup presentasinya. Terima kasih. Terima terima kasih itu tadi terakhir penjelasan dari Sandariska tentang listing program sekaligus demo program. Sekian dari kami dari kelompok sistem pakar yang menjelaskan diagnosa tanaman sawi mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.